Ini nanti Wisnu akan coba pasang ulang ya? Untuk double-disc Jangan dong Ini aja masangnya seminggu Nah ini nomor 19 Ini emang salah cetak pagi mana ya? Mana ini? Ini yang tadi lu bilang kalo pagi emang ini suka nonjol kalo pagi Suka diri Suka diri sendiri ya? Ntar seorang dikit dia layu lagi Juga kan deh kalo tubuh-subuh gitu masih diri sendiri kan lu? Iya Oh ini bukan tukang porek nih? Gue kira tukang porek tadi Oh bukan? Ini asalnya diganti kemarin tukang bubut Ntar ada video tukang bubutnya ya? Gak ada ya? Ada sih Ini lebih rare sih Joknya lebih rare Lebih susah Jok sama speaker lah ya? Iya Disini ada embos Mickey Mouse nya sih gak ada ya? Gak ada Iya ini ada embos Mickey Mouse nya Ini jauh lebih Susah lah dicari gitu loh Dibanding lain Nyari copotan ada gak di Facebook? Nah guys nih Kita bakal review Sesuai janji Kita bakal review Vespa Pravera Mickey Mouse Yang sebelumnya tuh Ntar ada videonya nih Udah kita kontenin nih videonya Langsung nih Kita nonton dulu nih videonya nih Ini nanti ada video sebelumnya Ini Mickey Mouse sebenernya udah pernah kita kontenin di part pertama Ini lanjutan konten dari video Mickey Mouse part pertama ini part keduanya Udah berubah banget dah pokoknya Mari kita review nih Mari kita review nih Ini nanti besi Nah ini Bakal kita review Ini sebelumnya udah pernah kita review pak sebenernya Oh udah iya udah Ini kalo gak salah kita review saat Mickey Mouse baru sebelum rilis ya Baru loa Baru launching Baru launching ya Belum lama lah gitu Dia masuk Modifikasi di kita Nah part keduanya ini bener-bener Berbalik berapa derajat ya? Oke waktu itu mungkin konsepnya retro Ah iya Alal-alal retro ya Jadi warnanya menyesuaikan sama warna merah, hitam, kuningnya gitu Ah kuning, ada kuningnya Nah sekarang mau dibikin ke saya lebih racing nih Racing Lebih serem Lebih kayak Pokoknya ini lebih Maksimal lah Jauh-jauh maksimal ini mah Pokoknya anti casting-casting lah Gak ada casting-casting Gak ada casting-casting Iya Ini mulai Tapi kalo topi-topi tetep nih Paling lampu-lampu Apa namanya Sportscreen ya Sportscreen tetep Dari Oh iya Spion yang berbeda nih Spion yang menggunakan Staxix 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 dari mana juga? Staxix dari Jerman Oh Jerman Nah ini Spion Staxix tapi SDP produk lah Tuh Jadi dari atas sebenernya ini Yang paling signifikan mungkin keliatan lu Di headlamp Lampu Lu cari juga gak akan ada sih Karena juga bukan dari kita juga Jadi ini ada beberapa part disini Emang dari orangnya pun Import langsung gitu loh Toto-nya kayak gimana ini Aduh Aduh Ini nih Ini sebenernya bilet ya Bilet Jadi kalo gue liat tadi sih Dari basicnya sebenernya Mika-nya itu Mika Piagio Piagio original Ini karena masih ada logo Piagio ini Di atas Ini ada logo Piagio Ini langsung ngambil dari Thailand Emang bener? Thailand Dari Thailand Oh dari Thailand Oh Black Mini Ya jadi basicnya bilet Jadi reflektor orinya tuh Diganti lah sama bilet gitu Dikasih juga iya Buat nyalain terakhir aja kali ya? Ah nanti di akhir gue Terakhir Terus dia tetep masih Pake sportscreen Pake sportscreen Yang awal juga pake ya? Pake Nggak ngerubah sih sportscreen di bagian batok Oke Terus ini tadi yang tadi Spionus T6 Nah ini handraim udah pasti ganti Oh ini ganti? Karena double disc Oh oke Nah ini handraimnya dari marus Tapi dari depan itu nggak keliatan lu ya? Gak keliatan Sekilas Sekilas emang nggak keliatan nih Ntar kita bakal di bagian belakangnya Bakal kita tayangin Baru keliatan tuh Ini nanti Wisnu akan coba Pasang ulang ya? Untuk double disc Jangan dong Ini aja masangnya seminggu Jangan-jangan Oke Handraimnya marus Kanan kiri Untuk master ham Master hamnya standar Oh master pake standar Master ham standar Pake standar ya? Kalo cover suckler nih Nganjutin modifikasi kemarin Udah diganti emang Pake warna hitam Terus Paling biasanya kalo dia Nggak mau pake master ham standar Biasanya pake RCS ya? RCS biasanya tuh Dia ciri khasnya Pasti ngebobok sih Kalo rumah master nih Pasti dicoak nih Karena buat si tabung minyak ramnya Mungkin orangnya agak sayang Dan depannya itu biasanya lebih panjang Jadi ini juga harus dicoak bener ya Nah cover sucklernya coak Sini coak Pokoknya banyak yang dicoak dah Jadi pilihannya kalo lu mau ngedouble disc Biasanya kalo untuk master ham itu Antara standar sama pake Punya brand new Brand new Cuma ya itu Tadi paling dibobok kan Dicoak-coak lah Pokoknya nggak begitu PNP Hand grip kayaknya masih sama Hand grip masih sama Stabiler ya mungkin Ganti nih Ganti pake Marus Ganti ya pake Marus Pokoknya serba Marus dah Pokoknya Marus serba Serta api-api lah Terus ini jadi beda nih kelihatannya nih Oh iya frame Frame platnya pake Moon S Oke Terus sama balnya ini Bentil emang apa ini 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 kayaknya kalo tiap pagi agak maju gitu loh Kalo tiap pagi loh Karena dingin Oh dingin Agak siangan ngundur lagi Ini layu lagi ya Layu lagi ya Nah bener Terus Apalagi ya Dasi masih pake standar Strippingnya juga mungkin Mickey Mouse Stripping masih tetep Mickey Mouse Karena nggak mau ngilangin ciri khas Mickey Mouse nya ya Oh ini memang bagus ini Oke Sand nya ini pake Sand nya tetep Level 10 Level 10 Level 10 yang smoke Pake yang lama nya tetep Nah ini yang bikin beda nih From Woodguard nya nih Jengger ya Bahasanya Mas Jengger lah Jengger nya ini menggunakan Marus Oh ada ini nya nih Nomor seri nya Oh ada nomor seri nya Ini nomor 19 dari 300 Oke Berarti baris nya paling depan nih Baris nya ya Pake yang depan anda lah Pokoknya kan Susah nyonteknya tuh Iklan dulu dah Nah ini nomor 19 dari 300 Pagi mana ya Mana ini Ini yang tadi lu bilang kalo pagi emang ini Suka Suka nonjol kalo pagi Suka diri Suka diri sendiri ya Ntar seorang dikit dia layu lagi Itu juga kenes kalo subuh-subuh gitu Masih diri sendiri kan Nah ini ada logo Marus nya nih Oh logo Marus nya melihat 3D ya Iya Bener Biasanya kan jengger terus ada logo Marus yang ditempel Cuma logo doang Kayak rasran doang gitu Kalo ini bener-bener diukir ya Ini kayak hand matte sih hand matte Makan cuma 300 Ah Iya Susah bikin nih kalo banyak Makan 300 doang ya Bener Ini Kok masih plastik Gue kira udah kan di CNC juga Sama ini kayaknya bukan buat Provera dah Oh gitu Karena? GTS geser lubang Oh iya GTS bisa cuma geser lubang Nah ini geser lubang jadi Bisa diaplikasikan di sparkboard Provera Oke Bagian kanan kiri dulu nih Jadi ada yang dibobok dikit gitu lubangnya Lobangnya digeser dikit kayaknya Oh dituner lagi dikit ya Oh iya Ya bener ya pak Karena biasanya setau gue nih jengger ini banyak diproduksi GTS GTS Gitu loh Jadi kalo mau dipake di Sprint atau Primavera LX Kalo Sprint malah angkada lubangnya LX dan Primavera Kalo bisa di Primavera sama LX itu agak geser lubang Tapi kalo secara ini kerapetannya masih dapet sih Karena lu liat nih gak ada space sih dia Iya bener Masih rapet Bagian velgnya nih bener-bener mewah banget nih Kalo bagian velg ini Marus W225 ya? Ini yang bikin mahal nih Penty lah W225 limited edition Okay Limited edition yang warna black Nah oh nih ada tulisannya kok Limited edition nih Berapa? Dari berapa? Kalo serinya? Serinya gak ada deh kayaknya Gak ada W225 limited edition Dan kalo nomernya kayaknya gak ada deh Bentar coba cari di sebelah Ah iya Ini ada logo Marus nya nih Ini yang terbaru nih Bukan dibilang dari model sih Emang limited edition Karena ini sebenernya Marus udah pernah warnanya model kayak gini ya? Iya W225 Ini model refresh nya lah ya Kayak ini deh nih Lobang nya lebih gede-gede nih Okay Terus sama ini ada kayak 3D nih Kayak Vintai Iya bener 3D nya Ini barang baru nih Barang baru? Ya sebelumnya apa ya Sekarang pake Diablo Rosso Kayaknya barangnya standar sebelumnya Ini pake Diablo Rosso abscess Oh ini dari abscess 120 Makanya keliatannya tuh lebih tebel lah ya Lebih gede lah Pokoknya badan lah Tapi ini namanya Ini yang bikin lama kayaknya bukan pasangnya nih Warnainnya Oh di warna ini Oh di warna ini Ini sendiri nih Just info nih Warnainnya sendiri nih Diablo ini Mungkin pas gabut kan malem kan Oke Malem gabut Ini velg nya Terus emang kalo beli velg dapet ini juga Ini apa ini gak Ini tambahan Oh ini tambahan Ini butnya apa ya Wheel dog gak sih ring 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 Wheel dog Ring wheel dog Dari Marus Ini emang dia ngeluarin kalo mau nyari dipasang gini Gak dapet sama velg nya Ini emang tambahan Jadi dia ngikut ke baut yang masuk ke ini ya Betul Apa yang namanya? Hub Oke Do pelg nya Marus Terus ini hub nya Ini ntar bakal di zoom nih ntar mungkin ada video detailnya nih Hape juga ganti pake Marus Tromolnya Pake Tromol Marus Apa lagi ya? Kalo di luar dari pergantian part yang bubut sama jadi yang alumino CNC Secara gak langsung bobot dari produknya juga berkurang jauh Lebih ringan Lebih ringan Karena ya emang ringan sih emang bawang CNC nya ini nih Yang bikin ringan ini Oke Terus lanjut ke sebelah kiri Nah ini Asayun nih bisa nyebutnya Oh ini bukan cover porek nih Gue kira cover porek tadi Bukan Ini Asayun yang diganti Kemarin tukang bubut Ntar ada video tukang bubutnya ya? Gak ada ya Ada sih Terada video orang ngasih tukang bubutnya Ini jadi dicopot dulu poreknya Oke Kita pretelin Kayak orang ganti Asayun lah pokoknya Ganti porek lah Oke Nah ini ntar dibubut di tukang Asayun Baru ganti Asayunnya pake Marus Ini ada nomernya nih Karena emang dudukannya gak pas apa gimana? Gak pas Eh enggak emang ganti kan gak bisa Oh iya Karena seset ya biasanya ya? Dipress Dia harus dipress dulu di kong bubut Si Asayunnya dipress sama porek Ini ada nomer serinya juga nih Nomer 2 261 dari 300 Limited jelas Asayun kalau udah diganti jadi joker Ayun? Bukan Jadi Ini kayaknya udah Jadi apa Kriting Kriting Gak jadi As lagi kayaknya Kriting Oke Asayunnya Marus Ini limited edition udah pasti Warnanya black gold Oke Ini juga 3D ini Nomol Nomol Ok Cover shopnya masih yang lama KT lagi OTW Cover shopnya Dipake Luigi Terus Selang Reme Hell Pake Hell Nah ini Ada yang baru nih Ada yang berbeda nih Selang fit Apa? Selang fitting Oh shifting 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 Jadi Mungkin banyak jenisnya Meraknya HYB sih Tapi ini kabel inline shifting gitu Jadi Fungsinya ini sebenernya Berfungsi Buat mekanik Fungsi berfungsi Jadi Saat lu ganti caliper Itu gak perlu bleeding ulang Jadi tinggal cabut dong Kayak Ibaratnya kalau lu pasang Apa sih Kabel antena Kalau ke Mana ya TV Nah jenis kayak gitu Jadi cabut pasang gitu Gak harus bleeding ulang Gak harus bleeding ulang Gak harus bleeding ulang Tapi masangnya Bisa digaris bawah ini Masangnya emang lama sih Agak ribet nih Jadi emang bleeding awalnya Agak susah Tapi untuk kedepan tau Ganti caliper atau gimana Lebih memudahkan Ganti caliper dan lain Itu lebih mudah lah Lebih cepat Lebih praktis Asal ganti kabel Ganti kabel ulang lagi Oh iya betul Gitu Kabel kalian Kabel kalian iya Ini ada tadi Axel settingnya Marus Karena dipake monoblock Oke M4 ya M4 ya M4 ya M4 ya M5 ya M5 ya M5 ya Aksel settingnya Marus Ok Dia limited juga kayaknya dah Disbrake marus Baru Aksel setting marus Udah paling selang rem Udah Oke Langsung lanjut ke Bagian Speedo Oh iya Speedo ganti nih Berhubung Mickey Mouse ini Sebenernya udah mewah Kemarin udah dibahas kayaknya Di part 1 deh Speedometernya sayang banget belum digital ya? Belum digital, masih bawa... Eh Justin? Ya, kalau Justin kan TFT Oh TFT Sayangnya si Justin, eh si Justin, si Mickey Mouse belum TFT Makanya dipakain speedometer dari SIV Wah kemana sih guys? Speedometer SIV, tadi udah semua dibahas Dan untuk speedo sekarang ada nih selain yang SIP yang punya nih Oh raceboy Sekarang raceboy Kita langsung aja dikeranjang kuningin ya Eh bukan ya? Bukan Jadi sekarang pilihannya kalau pakai speedometer dadang Excel tuh Speedometer apa ya? Sprint 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 Pilihannya sekarang udah nambah nih Ada dari raceboy Raceboy TFT Oke gitu Lanjut ini terus lanjut ke bawah Kunci-kunci Nah kuncinya ada yang beda? Kunci-kunci ini Dia pakai kunci Honda? Bukan dong Sekilas kayak 946 ya? Sekilas kayak emang kuncinya 946 Tapi ternyata ini ada mereknya Ini kunci hati Ini kunci Ini kunci Merknya nih Merknya nih Apa tuh? Fenomeni 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 Ini joknya Karena ini lebih rare Joknya lebih rare Lebih susah Jok sama speaker lah ya? Ya Di sini ada embos mickey mouse-nya Ini ga ada ya? Ini ga ada ya? Ini ada embos mickey mouse-nya Ini jauh lebih susah lah dicari gitu loh Dibanding yang lain Nyari copotan ada ga di Facebook? Nyari copotan ada ga di Facebook? Di Facebook? Nyari copotan Ini cover busi, cover aki Kayaknya toni skuter Tapi ga ada merek toni ya? Oh gitu? Kita kurang tau juga nih Cover busi sama cover akinya Pokoknya karbon sih Karbon Kevlar Karbon Kevlar Harusnya toni tapi ga ada embosan toni Berarti bukan toni Mungkin dibaliknya dibalik Mungkin tono kali tono Mungkin tono kali Terus baut-bautnya juga pake Ini kayaknya? Cool Luigi Luigi titanium ya? Nah iya Oke List body bawaannya emang warna hitam Kayaknya diganti pak Oh diganti? Bawaannya chrome? Oh Bawannya chrome Saklar ramah list body ganti dia Biar menyesuaikan lah ya? Ya standar samping Udah pake yang sebelumnya Modifikasi awal Luigi Pustip juga yang lama Luigi juga Dari kemarin ya? Dari kemarin Kemarin banget pokoknya Pokoknya part 1 lah ini Modifikasi part 1 lah Terus yang bikin badan juga Bawahnya nih Bawahnya biasanya tuh Tempat bak oli mesin tuh Oh ini Agak muncul Agak ke depan gitu ya Rata ya Biasanya kan rata nih mainnya nih Bahkan dia lebih maju Jangan lama-lama ya pak Sekarang lebih mundur Gitu Jadi lebih keliatan nih Sisa oli dulu berapa ya disini Biasanya kalo oli nya bagus Olinya bagus ada merah Seribu doang ya Jadinya oli seribu doang ya Kalo bayar karter oli ya Seribu cukup Ya karter oli nya tuh diubah Jadi kan volume dalamnya tuh Jauh lebih sedikit nih Agak mundur Jadi yang awalnya seribu Tiga ratus Sekarang bisa jadi seribu doang sih Yang bisa masuk Gitu Kalo ini tiga ratus P Di sini ada logo nih Tiga ratus P Buka dong Biar keliatan Jalian Ini kita tidurin boleh gak Boleh 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 Nah itu Mickey Mouse Mau di dengerin pak Soalnya ntar Ntar aja ke belakangan Terus gak ini nih Vintech V2 itu pak Vintech Box filter Box filter Cover box filter dari V2 Smoke Tapi tetep pake filter udara yang besar Filter udara yang malu sih Oh lebih kecil ya Terus dibalut juga Belakangnya kaliper Dari Brembo Warna hitam nih Yang tipe Nikel Kayaknya ini balan Nikel ya Iya itu Nikel Oke punya Terus pake aksel Eh aksel Gearbox GS Gearbox nya GS Manuk GS Manuk Oke Lowering nya juga pak Sama nih pak Oh iya Marus juga nih Marus Marus yang ini model Ini juga cover circuitnya Marus Bautnya Luigi Sama tadi Buat Luigi Apa ya Oh ini Sockbreaker Oh ini tutup Diopolin 1802 Ini lagi racun-racurin katanya nih Biar tabung pisah Oh tabung pisah Maksudnya tabungnya dipisah Di bungkus gitu Di bungkus Socknya di sini nih Tabungnya di pegang Ini leheran Leheran knalpot nya standist Dari Tony Scooter pak Oke Ini ada tulisannya nih Tony Tony Hawk Tony Scooter itu Kalo Tony Hawk Main itu dong Catboard Ini ada leheran Tony Scooter Leherannya Tony Scooter untuk knalpot Remus Tony 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 tapi untuk Remus Jadi gitu Kalo Acra Biasanya Acra Provic gitu Iya betul Dari Tony Dekat knalpot Tony Scooter Knalpot Remus Hexagon Carbon Leheran knalpot standist Tony Scooter Innetnya 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 Coba ntar dicari dulu sama Eh gitu Ternyata Kadang emang ada kepo sih Innet berapa Nah ini innet ntar coba kita cari tau Commerfan masih tetap Jadi itu bahannya apa Titanium dong Titanium betul Titanium Soalnya warna-warni nih Oke Bisa di Itu ga pake aplikasi warna-warnanya Gak bisa dong Kok ga bisa Itu bukan Hah? Bukan namanya apa Yang di setting-setting warna-warnanya RGB 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 bukan RGB dong RGB Bisa itu di custom custom Nah ini Cover fan udah ya Cover fan udah Luigi Itu Luigi Nah ini penampakan velgnya nih Dipstick dipstick Oh iya dipsticknya nih Marus juga nih Jadi mungkin jenisnya sama kayak di depan kali ya? Ya timbul ya Timbul Nah ini Apa namanya Penampakan nanti velg belakangnya nih Marus juga nih yang limited edition nih Pokoknya mewah banget dah Kayaknya udah ditayangin nih nih Di postingan velg-posting udah di share Kalo mau ngeliat detailnya langsung aja Oke Karena semaren di tiktoknya ga naik Makanya bikin Youtube Semoga naik Mudah nih Langsung ke belakang kali ini ya? Oke langsung Wah ini pak Ini beda nih pasti jadi bahan pertanyaan nih Bang BHLnya pake apa sih bang? BHLnya pake apa nih? Ducktailnya nih Ini pake Grab BHL Ini mau diputerin dulu kakak motor Apakah orangnya puter? Nah ini BHLnya nih BHLnya pake Grab BHL tetep Sebelumnya juga pake Grab BHL dah Nah yang sebelumnya itu pake Ducktail pak Oke Nah ini juga Nyebutnya apa ya? Maren pasti Ducktail Soca ya? Nyebutnya Ducktail juga Cuma apa? Fenomeni Dia mereknya Fenomeni ini Taiwan ya? Taiwan punya ya? Taiwan Taiwan punya Mau nyalain nih? Nyebutnya nyalain Nah Running nih Nah bisa nge-send tuh Kan nge-send ini nge-send? Nge-send Kalo kanan? Kalo kanan kekiri Oh Mau yang I love you ga tulisannya? Hahaha Ada yang tulisan I love you kaya Di jalan-jalan banyak gitu Oke Nah ini kerip-kedip nih Kayak ambulan Oh ada Ada model-model juga? Oh ini model-model gitu Kita dipencet lagi nih Eh gimana sih? Apakah ntar gitulah? Oh jadi si ininya Lampunya model sama kayak gorgos Iya Nyesuaiin bisa Engga kalo ini engga Oh iya Gak bisa ya? Cuma gitu doang modelnya Terus yang bikin beda Ini tadi kan Ducktail nya tuh Pertama disini ada lampunya Jadi ada pegangan juga nih Tapi kayaknya ga fungsi dah Iya tapi Kayaknya ini buat buang Air doang sih Oh iya Biar kenangan air ya? Iya Nah ini pasti ntar banyak nanya nih Topnya apa nih Bisa di readyin gak? Bisa 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 Jadi sebenernya ini salah satu Apa ya Jenis konsep baru lah Kan dulu-dulu Kalo dulu orang-orang ga mau pake behel Iya kan Jadi pake Ducktail aja gitu Tapi Biasanya pas di parkiran agak susah Ngangkatnya Ngangkatnya Tapi tetep bisa pake behel Yang lebih minimalis Plus Ducktail juga tetep bisa dipake Jadi bener-bener Fungsinya ada Look nya juga ada Apa namanya Keliatan Mewahnya ada Masih tetep fungsi Sofren jerjos Kayaknya gak nanti Send nya tetep level 10 Oke Sama frame nya juga pake Frame plat pake mount S Apalagi ya? Udah kayaknya Mau cek soundnya ya? Berarti tinggal suara-suaranya juga belum ya? Tinggal suara-suara doang Suara kenalpot sama suara CVT Sama nyalakan lampu depan Oh iya lampu depan belum ya? Belum, oke Oh iya bisa tuh Ini suara nyalakan Enggak ga nempel kok bannya Kalau mau keber Ini suara... Raveno nih suaranya Oh iya Ini ciri khas Ciri khas Raveno Semua... Di motor Ciri khas suara ya? Karakter Biasanya karakter Moge kayak gini Apa sih? Motor-motor Iya Jadi ciri khasnya Raveno Eh Raveno tuh Suara klatsu tuh kayak gini nih Klincing-klincing Kayak Dukati punya Iya X-Max juga Oh tapi saat digas tuh gak bunyi ya? Enggak Ini kalo mau denger nih CVT nya nih Dari sebelah sini Nopote juga Kayaknya suaranya ganti leheran sama aja Ini kalo mau kainin Inget Kasih gak bawa Kayaknya nopote nya gak heroik Ketik Tidak Tidak Ini dari klasnya bukan dari variatornya Nah Mereka udah ngeliat juga penampakan dari klasnya muter-muter nih Oh variatornya 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 Ini kayak ngeliat Ini ikan dalam ngolak Nah ini muter-muter dimasak Ini yang kematinya nih Oke Kayak matiin Nah Nama lagi tuh Kaga rusak itu Kirain rusak tadi Gak lah Emang ciri khasnya ya? Biasanya kalo ke bengkel bilang ada yang rusak Pas dibuka Reveno ya? Ada Reveno Lampunya kurang lebih seperti ini lah Ini jenisnya bilet sih ya? Ya Ada kuning-kuningnya sih Ada kuning-kuningnya ya? Ada kuning-kuningnya ya? Lebih gitu Terus Ya udah semua kali ya? Udah Oke Lagi ya? Gak sih? Dalaman, dalaman, dalaman Ini udah pake air racer ya? Oh belum pake air racer Oh ini kabel gitu Sen Oh iya CP Ini juga dari Tony nih Dari Marus Dari Marus Dari Marus Dari Marus Dari Marus Dari Marus Tuh Oh bagus Gak sih Gak sih Itu aja Kali ini ntar kita tunggu Modifikasi motor-motor limited lane nya Dengan part limited lane yang akan nantel di motor ini bagi Rekord Gani Oh gitu Bakal konten ini aja yang munik-munik Gak modifikasi mungkin Gak ada Motor listrik pake full step Gak ada dong Wigi Gak jadi 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 Bye